Intro Pemirsa, dalam rangka memperingati dirgah URI ke-77 yang jatuh pada 17 Agustus 2022, Pemerintah Kota Tebing Tinggi gelar gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di kantor camat Rambutan Jalan Gunung Lauser, nomor 2 Tanjung Marula, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Jumat 5 Agustus 2022. Muhammad Dimiati Esos MTP sebagai PJ Wali Kota Tebing Tinggi mengatakan program pembagian 10 juta bendera merah putih adalah gagasan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri yang mana 10 juta bendera tersebut akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mampu. dan yang belum memasang bendera di depan rumahnya masing-masing. Artinya pemerintah pusat ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar ikut serta dalam memeriahkan dirgah URI proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022 ini. Wali Kota Tebing Tinggi juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi tanpa terkecuali agar memasang bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing karena ini merupakan momen kita untuk mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan kita khususnya proklamator kita yang sudah rela mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta pungkasnya. Kegiatan hari ini kita pembagian 10 juta bendera merah putih yang digagas oleh pemerintah pusat khususnya kementerian dalam negeri 10 juta bendera itu dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang boleh dikatakan tidak mampu yang belum memasang bendera di depan rumahnya masing-masing. Ini artinya pemerintah pusat itu ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali ikut memeriahkan dirgahayu proklamasi kemerdekaan kita yang ke-77 tahun 2022 ini. Lalu apa himbawannya kepada warga Tebing Tinggi Pak? Ya kita himbaw kepada seluruh masyarakat agar memasang bendera di depan rumahnya masing-masing tanpa terkecuali karena ini momen kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan khususnya proklamator kita yang sudah rela berkorban di warga untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih Pak Kongli. Dari Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Tim Liputan, Kongli Saragi, Taruna Global News TV mengabarkan. Dari Kota Pergi Dari Kota Pergi Dari Kota Pergi